Hai anggur dengan sistem tralis seperti ini ini contohnya ini sedang berbuah hari ini saya akan melakukan pemangkasan atau pembuahan anggur dengan sistem tralis ini diharapkan akan seperti ini ini pun dengan sistem tralis blender bag media tanam kita belokan kemudian kita buahkan di tersiarnya pendek-pendek aja ini saya pangkas dikisaran 1-4 matunan untuk yang pohon ini nah yang akan saya pangkas ini udus melalui stress air dan kebetulan ini di sebelahnya ada tiga pokok atau tiga batang kita akan melakukan pemangkasan dan pemupukan udah kita siapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini tanggal 25 September tahun 2022 nah ini saya akan lakukan pemangkasan pembuahan dari pohon ini tiga satu sistem tralis semua ya 23 dan lakukan pemupukan nanti pupuknya apa aja kita langsung aja ke videonya langsung ke Oh ya kita perlihatkan dulu ya untuk pohonnya Oh ya nih kalau gambarnya kurang bagus mohon maaf karena nih berlawanan dengan sinar pagi ya jadi agak silau nih pohon mesti banyak yang bertanya usia berapa usia berapa ini usianya kalau batang bawahnya ini udah satu tahunan lebih nih kemudian saya grafting ya saya ganti di varian orang lebih 6 bulan lebih lah mungkin masuk 8 bulan nengkel ini nih seluruhan sama kemarin graftingnya juga berbarengan ini juga di batang pokoknya kita belokan jadi sekunder ini udah saya stress air ya kemarin saya buatkan videonya kalau yang mau nonton video untuk proses stres airnya nanti saya kasih di link di deskripsi sama racikan bubuk ini saya pakainya abemix ya atau bubuk hidroponik nutrisi hidroponik yang saya racik sendiri nanti videonya juga ada di deskripsi untuk linknya untuk perasikannya untuk aplikasinya nanti saya nggak pakai kain o3 putih pakai mkp sama nutrisi hidroponik sama ini kebetulan pas jatahnya pemberan asam umat dua minggu sekali minimal kalau disaya seenggak-enggaknya satu bulan sekali lah ini nanti berbarengan dengan asam umat oke untuk kondisi pohon seperti ini nanti saya skip aja biar nggak terlalu panjang langsung saya lakukan pemangkasan nanti saya melihatkan hasilnya berapa matun dan seperti apa untuk batangnya hasil pemangkasannya kita skip aja lanjut nih dua pohon sudah cuman yang pohon itu tersiarnya kecil-kecil nih saya perlihatkan dulu ya kondisi mata tunasya kurang bagus kecil-kecil seperti ini ini makanya saya liarkan aja ya semuanya saya liarkan nanti memang yang tersiarnya bagus ya kita potong di tersiar kalau yang seperti ini nih telahkan lagi tuh mata tunasya kecil-kecil segini makanya kita akan mempotong maaf kita buahkan di batang sekundernya nih yang mata tunasya lebih besar lebih bagus oke saya lanjutkan dulu oke lanjut videonya nah ini hasil pemangkasannya yang pohon satu dua ini pakai tunas air tersiarnya yang itu tersiarnya kita harapkan dari kita tumbuhkan dari batang sekundar karena kecil-kecil eh pelatihan yang ini dulu pan yang ketiga tipsnya atau triknya kita kupas ini kulit hari dari mata tunas dan bikin sayatan disini tuh langsung keluar air tuh nih kita kupas pakai kuku aja gini kulit bagian luar dari mata tunasnya supaya dia mudah untuk tumbuh nih tinggal tampilnya seperti kayak kapas gini nih nggak ada kulit coklatnya ya nih udah keluar air tuh nah kemarin udah di kempur hujan jadi media udah basah nih kemudian yang disini ke ini juga sama kita kupas-kupas nah ini yang deket aja nih tak kupas sama bikin perlukaannya oh ya untuk aplikasi Dormek bisa dilakukan plus satu dan jangan lupa jangan sampai kena luka ya yang masih terbuka dia bisa busuk batang untuk perbandingnya Dormek 1 banding 20 1 mili Dormek 20 mili mili 20 mili air atau satu tetes Dormek 20 tetes air Oke kita lanjut ke pemupukannya aja nih air go 10 liter ya ember cat Oke lanjutnya yang pertama eh larutan atau racikan B bentar racikan B untuk 10 liter air kita hanya pakai satu sendok ini jadi sangat hemat sangat irit kalau kita pakai nutrisi hidroponik dan sangat bagus untuk ditanam ini hanya kita pakai satu sendok ini satu sendok makan tambahkan eh mkp ya ini kemasan berbeda mungkin enggak familiar ya tapi ini kandungannya sama mkp nya jadi ini bubuk generatif ya sebelum kita stres airpun pakainya ini cukup setengah sendok aja kita nggak pakai kain O3 putih Kenapa karena rasikan ini sudah tinggi kandungan kanya tahu kalium ya di sini kan ya kita nah disini kali 45 persennya yang dicari atau diunggulkan di kain O3 putih kan ini kalium sedangkan dan racikan ini sudah tinggi Kak kaliumnya udah cukup tinggi makanya kita nggak pakai kemudian kita larutan dulu kalau mau racik AB mix dengan satu wadah tuh seperti ini kita larutkan satu larutan dulu nah ini mudah larut ya di air ya untuk racikan seperti ini kemudian baru kita masukkan A nya atau A nya dulu baru B nya bebas ini kemarin beli dapatnya karena beli online dia ada agak lembab ya udah basah jadi ini menggumpal nih kurang bagus susahnya kebanyakan lah dia udah menggumpal harusnya mengkristal buliran ya buliran 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 ini nah kurang lebih seginilah satu sendokannya baru kita larutkan lagi jangan sampai dia mengendak di bawah ya karena sifatnya kalsium tidak boleh bertemu dalam satu pekatan atau mengendak bersama ya dengan kalsium dengan pospat dan sulfur ini kan kalitkan ca nih 26% atau kalsiumnya sedangkan di AB mix B nya udah ada dari MKP aja udah pospat kemudian ini ada ada magnesium dan sulpurnya enggak boleh dia bertemu dalam satu pekatan atau mengendak bersamaan banyak kita aduk dulu nah ini sekalian pemubukan jadi ini boleh ya kita campur dengan asam umat atau pasang umat 10 liter kita pakai satu sendok satu sendok tapi enggak terlalu ini ya nggak terlalu tinggi rata aja satu sendok tatar kurang lebih ini satu sendok makannya ini kalau saya semumat minim-minimnya dua minggu sekali tapi kalau ya emang ini seenggak-enggaknya satu bulan sekalilah ini untuk memperbaiki struktur tanah onisi tanah karena tanah di plan terpekan hanya sedikit dan kita lakukan pemubukan kimia tuh hampir setiap minggu sekali walaupun kita kombinasi dengan POC atau kupuk organik tapi Masa Muhammad sangat bagus jadi penyerapan nutrisnya juga akan bagus di akarnya karena medianya juga bagus mau sebagus apa pupuknya pupuk kimia kalau medianya enggak bagus akarnya enggak sehat ya percuma dia enggak diserap sempurna jadi ini pembenah tanah lah bisa dibilang seperti itu Oke udah selesai kita lanjut ke aplikasinya ya kita 10 liter ini kira-kira aja paling biasanya ya dibagi tiga ini cukup lah kalau saya Oke lanjut nih tadi videonya kepotong ya ternyata memorinya penuh nih yang ini udah selanjutnya pohon satunya nah ini kita topping dengan kompos ya untuk media ya nih kompos ini sangat bagus untuk eh penambahan untuk media tanam juga terus juga mengurangi penguapan yang panas terlangsung yang kotor papar ke media jadi enggak cepet kering yang untuk media ya karena ini posisi di atap jadi sangat terik jadi setiap hari bisa di harus disiram terus ini nanti juga buat kompos juga nanti di topeng yang diatasnya kita lanjut ke pohon yang ketiga paling dua ini ya dua ukuran kaleng ini terlalu banyak juga sayang nanti keluar-keluar untuk ininya karena kemarin udah digoyur hujan jadi media itu udah cukup lembab ini sekaligus pemangkasan Oya untuk stress air ini dua minggu ya di dua minggu terus kita pangkas Oke mungkin cukup sekian nih masih ada sisanya nanti buat yang lain bisa bisa buat pohon ini juga Oke sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini melon kita